Sejak beberapa hari setelah digeledah oleh tim penyidik KPK, aktivitas di kantor dinas pemuda dan olahraga masih terlihat sepi. Sedangkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh, Darman Syah, belum bisa dijumpai. Suasana di kantor dinas pemuda dan olahraga hari ini masih sepi, tidak seperti biasanya yang ramai. Di kantor dinas tersebut hanya terlihat beberapa petugas sekuriti dan beberapa pegawai yang keluar masuk ruangan. Tidak ada pelayanan formal seperti surat menyurat dan lainnya. Di depan kantor dinas pemuda dan olahraga juga terlihat beberapa mobil dinas yang parkir. Sedangkan di depan lobi terlihat mobil X-Trail yang terparkir seperti milik Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, namun tidak menggunakan plat nomor Kepala Dinas yang biasanya berwarna merah. Saat ditanya kepada petugas Sarpam di pintu masuk, petugas sedang tidak bisa dijumpai karena alasan yang tidak disampaikan kepada awak media. Banda Aceh.